Hai, apa kabar? Selamat datang di channel youtube PT. Indutara Persada. Jumpa lagi dengan saya Prima. Kali ini saya akan mereview salah satu produk terbaru dari PT. Indutara Persada. Produk ini sangat cocok bagi Anda yang suka berkreasi di dapur atau mungkin Anda bergerak di bidang kuliner. Ini adalah meat grinder Hanka dengan tipe HK028A. Nah, apa saja fitur-fitur menarik dari produk ini? Simak video ini. Sampai selesai. Oke, inilah penampakan paket penjualan dari Hanka Meat Grinder HK028A. Jadi, untuk boxnya seperti ini ya, warna coklat dengan tampilan seperti ini. Dan di sini ada tulisan full copper motor. Jadi, untuk motor penggerak atau elektromotor pada meat grinder Hanka HK028A ini dijamin lilitanya menggunakan full tembaga. Jadi, motornya akan jauh lebih awet dan lebih bertenaga serta stabil. Nah, di sampingnya lagi ada power 400W. Jadi, ini sangat penting sekali ya. Jadi, Hanka Meat Grinder ini hanya mengkonsumsi daya maksimum sampai dengan 400W saja. Jadi, sangat cocok digunakan di perumahan, di resto, di cafe ya. Apabila Anda ingin membuat sosis misalnya atau ingin membuat bakso, ini adalah alat yang cocok untuk mendukung kreatifitas dan bisnis Anda. Oke, langsung saja kita buka apa yang terdapat di dalam paket penjualan Hanka Meat Grinder ini. Kita langsung buka saja. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah penampakan bagian atas. Nah, ini ada kartu garansi ya. Jadi, Anda bisa menggunakan kartu garansi ini untuk klaim garansi ke PT. Indotara Persada. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa Hanka Meat Grinder hanya dijual resmi oleh PT. Indotara Persada dan Anda bisa mendapatkannya di marketplace ofisial PT. Indotara Persada. Nah, seperti ini ya kartu garansinya. Anda bisa mengisi data diri di sebelah kanan. Untuk syarat dan ketentuan garansi ada di sebelah kiri. Dan di belakangnya ada alamat Indotara, cabang maupun head office ya. Kita ada di bagian sebelah sini. Dan di sini ada tulisan Hanka. Dan tentunya dalam paket penjualan sudah ada instruksi manual seperti ini. Jadi, saya selalu mengingatkan bahwa sebelum Anda menggunakan sebuah produk, alangkah baiknya Anda mempelajari manual book-nya terlebih dahulu. Sehingga Anda bisa menggunakan produk ini dengan baik dan benar. Jadi, sebelum Anda mengoperasikan Hanka Meat Grinder ini, Anda wajib membaca petunjuk penggunaan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada aksesoris cutting plate ya. Ini ada beberapa ukuran. Jadi, ada ukuran medium, fine, dan coarse ya. Jadi, ada satu lagi yang sudah terpasang. Jadi, di sini ada tiga ukuran untuk medium, halus, dan kasar ya. Kita amankan dulu. Dan ini ada aksesoris ya. Ada kube aksesoris ya. Ada tiga buah. Dan ada satu aksesoris di sini untuk membuat sosis ya. Kita letakkan di sini. Dan dalam paket penjualan sudah ada pelindung styrofoam seperti ini. Jadi, saat Hanka Meat Grinder ini dikirim ke luar kota, tentunya akan jauh lebih aman. Apalagi ditambah dengan packing kayu ya. Jadi, akan lebih aman. Oke, kita lepaskan aja untuk styrofoamnya. Seperti ini. Ini ada aksesoris lagi. Ada satu lagi. Nah, seperti ini. Kita akan letakkan satu persatu ya. Nah, seperti ini penampakannya. Kita letakkan dulu. Oke, bungkusnya kita amankan dulu. Oke, ini kita sudah keluarkan semua ya. Yang ada dalam paket penjualan Hanka Meat Grinder. HK 028A. Jadi, kita langsung buka saja semua pembungkusnya. Seperti ini. Nah, ada seperti ini juga. Ada seperti ini. Oke, ini sudah kita keluarkan semua. Nah, seperti ini ya. Dan kita bisa lihat ya, dengan balutan warna putih di bagian bodi dan warna krum di bagian depan, ini membuat Hanka Meat Grinder makin elegan dan mewah ya. Kita bisa lihat. Untuk bagian pemutarnya, dengan warna abu-abu seperti ini. Ya. Nah, kita bisa lihat. Pemutarnya seperti ini ya. Oke, kita coba pasangkan beberapa aksesorisnya ya. Contohnya ini, aksesorisnya. Kita pasangkan. Cara pemasangannya juga sangat mudah. Kita tinggal masukkan bagian ini, bagian hoopernya ke bagian dalam seperti ini. Lalu kita kunci ya. Oke, sudah tidak bisa dilepas. Dan bagian atas ini kita bisa pasangkan seperti ini. Nah, lalu untuk keamanan saat kita akan menghaluskan daging, daging bisa dimasukkan melalui lubang bagian atas dan didorong menggunakan stick ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, nanti daging yang digiling akan keluar melalui lubang di bagian depan. Nah, kita bisa lihat. Untuk yang kita pakai ini adalah lubang yang paling kasar ya, atau coarse ya. Jadi, masih ada dua ukuran lagi, yaitu fine dan medium. Kita hanya tinggal mengganti saja. Cara gantinya juga mudah, tinggal diputar ke kiri. Seperti ini. Tinggal kita lepas. Nah, kita lepas. Ini yang coarse ya. Dan ini ada blade-nya, jangan sampai terbalik. Seperti ini ya. Jangan sampai terbalik ya. Nah, seperti ini. Apabila kita akan mengganti yang medium, kita tinggal ambil yang medium. Kita pasang, pastikan yang bagian menonjol ini atau nock-nya posisinya sudah tepat ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita kencangkan lagi. Seperti ini sampai kencang. Nah, apabila kita akan membuat sosis, kita bisa ganti untuk hopper-nya ini ya. Kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita lepas. Nah, seperti ini kita pasang. Lalu kita kencangkan ya. Nah, seperti ini. Lalu daging yang sudah kita giling, nanti akan keluar dan kita bisa pasang di bagian sini ya untuk kulit sosisnya. Jadi, langsung bisa dikemas. Jadi, sangat praktis sekali untuk penggunaan Hanka Meat Grinder ini. Satu mesin, tapi sudah banyak sekali fitur yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita akan mengganti yang attachment biasa menggunakan kube attachment seperti ini ya. Nah, kube ini adalah salah satu makanan tradisional timur tengah ya. Daerah Irak seperti itu, seperti bula-bula daging ya. Jadi, kita bisa gunakan. Jadi, daging yang sudah kita giling, kita bisa masukkan sini dan kita bisa menggunakan attachment ini untuk membentuk bula-bula daging atau yang sering disebut kube ya untuk makanan tradisional timur tengah. Jadi, kita bisa buka seperti ini. Kita lepaskan semua. Kita lepaskan pisau ini ya. Kita lepaskan juga. Lalu, kita tinggal pasang saja ya, seperti ini. Yang bagian tonjolan di kanan-kiri, seperti ini kita tinggal pasang. Nah, daging yang sudah halus kita bisa masukkan lagi nanti. Kita pasang penguncinya. Seperti ini. Dan daging yang sudah halus kita bisa masukkan ke bagian sini, lalu kita bisa membentuk kube di bagian depan sebelah sini. Jadi, ini satu alat namun dapat digunakan untuk beberapa keperluan ya. Salah satunya untuk pembuatan sosis dan juga bisa digunakan untuk pembuatan kube. Dan di sini juga sudah ada moldingnya ya, seperti ini. Jadi, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, karena ini sudah menggunakan motoran yang full menggunakan lilitan tembaga, sehingga daya tahannya akan jauh lebih kuat, tidak cepat panas, tenaganya juga besar, dan hasil penggilingan akan lebih konsisten. Jadi, nanti kita juga akan coba ya, cara menggiling daging yang baik dan benar. Jadi, kita bisa pasang ya, seperti ini. Pisaunya jangan sampai terbalik, bagian tajam atau bagian yang rata di bagian luar. Kita pasang seperti ini, lalu kita pasang yang medium dulu ya, seperti ini. Oke, lalu kita pasang penguncinya. Nah, untuk penguncinya kita bisa tekan menggunakan dua jari di bagian tengah, lalu kita letakkan seperti ini. Nah, setelah terkunci. Nah, setelah terkunci, kita bisa langsung lepaskan yang... Nah, seperti ini. Kelakkan yang bagian tengah. Dalam hanka mid grinder ini juga dilengkapi dengan tombol seperti ini ya, reverse, on, dan off untuk bagian tengah. Nah, fungsi tombol reverse ini apabila ada daging yang menyangkut di bagian dalam, kita bisa putar balik sehingga kita bisa melanjutkan proses penggilingan. Tentunya, ini akan memudahkan kita saat kita melakukan penggilingan daging sehingga kita tidak perlu membongkar secara keseluruhan. Kita tinggal memutar balik arah putarannya dan kita bisa lanjutkan proses penggilingan. Dan sudah ada seperti ini ya, pendorong dari bahan plastik, namun ini tetap kuat ya. Jadi, daging yang sudah dipotong-potong kita bisa masukkan dan didorong menggunakan alat ini. Oke, selanjutnya kita akan coba bagaimana mudahnya menggunakan hanka mid grinder HK028A ini untuk memproses atau menggiling daging. Oke, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana mudahnya menggunakan hanka mid grinder ini. Di sini kita sudah siapkan beberapa daging sapi ya, dan kita akan langsung mencoba seperti apa performan dan betapa mudahnya menggunakan hanka mid grinder ini. Sebelumnya kita pakai dulu serum tangannya. Oke, kita sudah pasang sarung tangannya, dan kita sudah bersihkan juga untuk hanka mid grinder-nya. Selanjutnya kita akan langsung masukkan beberapa potong ya. Kita siapkan dulu di sebelah sini. Oke. Kita letakkan dulu piring di bagian bawahnya. Nah, kita tes dulu putaran dari hanka mid grinder ini. Nah, seperti ini. Ini untuk posisi on ya. Nah, sudah terpunci. Oke. Untuk reverse-nya. Oke, sudah oke. Jadi kita tinggal masukkan dagingnya. Oke, kita masukkan. Dan kita bisa menekan daging ke bagian dalam menggunakan alat ini. Oke. Seperti ini ya. Oke ya. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, itu tadi kita sudah mencoba menggiling daging menggunakan hanka mid grinder ya. Jadi, kita menggiling daging sapi seberat setengah kilogram, tidak sampai lima menit ya. Bahkan tiga menit pun tidak sampai. Jadi, seperti ini hasilnya. Kita menggunakan cetakan yang medium ya. Jadi, halus seperti ini. Jadi, ini sudah bisa digunakan misalnya untuk pembuatan bakso, ataupun kebab, atau mungkin daging burger ya. Ini juga bisa langsung dicetak saja. Dan untuk hasil gilingannya, kita bisa lihat ya. Seratnya ini halus sekali. Kita bisa lihat. Seperti ini ya. Seratnya halus. Jadi, langsung bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, itu tadi review singkat kita mengenai hanka mid grinder HK 028A. Jadi, ini adalah produk yang sangat cocok sekali untuk mendukung bisnis Anda atau untuk mendukung kreatifitas Anda. Bagi Anda yang suka eksperimen kuliner ya, atau mungkin bergerak di bidang catering, ataupun kafe, ataupun restoran. Ini juga sangat cocok sekali untuk memperlancar usaha Anda. Dan tentunya, untuk hanka mid grinder ini garansi satu tahun. Sarat dan tentuan berlaku Anda bisa membacanya di website resmi PT Nutara Persada, atau bertanya langsung ke sales marketing PT Nutara Persada. Saya ingatkan sekali lagi, untuk hanka mid grinder ini hanya dijual resmi oleh PT Nutara Persada, dan Anda bisa mendapatkannya di marketplace ofisial PT Nutara Persada. Dan keuntungan menggunakan hanka ini sangat banyak sekali ya. Selain dayanya yang sangat hemat, hanya 400W saja, untuk elektrik motornya sudah full menggunakan kawat tembaga atau lilitan tembaga, sehingga kualitas motornya akan jauh lebih kuat dan tahan lama. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Oh ya, saya mengajak kepada semua konten kreator atau semua yang memiliki channel Youtube, ataupun channel di TikTok, Instagram, ataupun Facebook, untuk membuat video atau nge-vlog di Geraha PT Nutara Persada. Anda juga bisa mengajak teman, keluarga, sahabat untuk datang ke Geraha PT Nutara Persada, dan Anda bisa membuat video sesuai dengan kreativitas dan ide Anda sepuas yang Anda mau. Nah, untuk alamatnya, Anda bisa langsung klik di Google Map ya, Geraha PT Nutara Persada, showroom dan workshop, atau Anda bisa langsung datang ke alamat Geraha PT Nutara Persada di kawasan industrial Millennium Estate, Tangerang, Banten. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Youtube PT Nutara Persada, nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Nutara Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai produk-produk menarik lainnya, bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Atau mungkin Anda ingin request produk-produk yang selanjutnya ingin kita review, tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Prima, pamat undur diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!